Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Bukan buat Bitcoin sedikit di bawah dari Rp42.000, tepatnya dianggap Rp41.893. Lalu mungkin yang signifikan lagi yang lain adalah, ini ya, effects. Yang lain pada koreksi dia malah lanjut lagi rally sebesar 5,2, bukan rally masuknya, ngepump ya, ngepump sebesar 5,23%. Sisanya cenderung sedikit terkoreksi. Seperti biasa gue ingatkan, sekarang bahwa TCU sudah aktif di X atau di Twitter. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di at Toshi Crypto Indo, di mana kita akan membahas kelas 1 yang berhubungan dengan kripto tentunya ya. Bentuknya bisa analisa, news, dan juga memes mengenai sekali lagi dunia kripto. Nah, sekarang kita akan masuk ke Economic Clender, ya, kita geser ke GMT Plus 7. Dan seperti yang gue sudah bahas kemarin, ini hari Minggu, jadi kalau Minggu memang ya tidak ada event ya. Nah, kita langsung loncat aja ke Senin nih, apakah Senin ada yang penting atau tidak. Dan jawabannya ternyata belum ya, masih hanya bintang 1 saja dari US. Oke, next kita akan geser ke news, dan news ini datang dari FTX atau dari US lebih tepatnya ya. Di mana kita tahu FTX-nya sudah bangkrut dari 2022 kemarin. Nah, sekarang ada perkembangan baru bahwa filing dari FTX ini menyatakan bahwa customer ini bisa mengklaim kompensasi dari aset, tetapi sesuai pada tanggal dia bangkrut, gitu, di November 2022. Jadi, ya sekarang kan bet-nya sudah naik, alt sudah naik. Nah, jadi menurut mereka harusnya cuma bisa diklaim, misalkan dulu harga Bitcoin di zaman ini Rp15.000, yaudah, berarti cuma bisa klaim, kalau lu punya 1 BTC, itu cuma bisa klaim Rp15.000. Nggak bisa klaim Rp41.000 kayak di harga sekarang, gitu, ya. Apakah diterima atau tidak, we don't know. Tapi, ya lagi-lagi, apa namanya, sedikit aneh sih, jurnalnya. Kalau mau ngomong, harusnya tuh, ya sudah aja pokoknya berapa BTC, kan. Sama kayak dulu si, apa namanya, kasus Mt. Cox. Tapi, di sini nggak, dia pengennya, ya sesuai, sesuai kita wangkrutnya kapan, ya kita bayarnya waktu di harga segitu, ya. Kayaknya bakal ditolak sih, kalau menurut gue, ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Twitter. Nah, ya mungkin banyak orang cuma berpikir, ah, bang, cuma BlackRock doang, paling emang spot ETF tuh segede apa sih. Nah, faktanya untuk spot ETF dari Bitcoin ini, udah berapa banyak nih, yang file, ya. Seperti ARK Invest, ada Franklin Templeton, ada Investco, ada Pendo, ada Wisdom3, BlackRock, ada GreaseKill, Hashtex, GlobalX, Valkyrie, VanEck, Fidelity, dan Bitwise. Jadi, literally ini, institutional adoption is here. Apabila ini sudah di-uproof semua. Jadi, kalau ada orang yang masih bingung, emang apa pentingnya sih bang, si Bitcoin ETF ya ini? Gue kebayang berapa banyak, ETF Bitcoin ini akan di-approve, ya. Dan ini tentunya bisa membuat orang-orang yang, ya tentunya smart money bisa masuk ke sini, gitu, ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke Twitter kita, untuk Bitcoin kita bisa di sini, MA20 sudah semakin mendekat, ya. Jadi, seperti pembahasan di video gue kemarin juga, jadi ini adalah satu duel yang penting nih menurut gue. Antara apa? Antara MA20 dengan lower high yang terjadi di 43.200. Siapa yang menang? We don't know. We'll see. We'll see, ya. Jadi, untuk sekarang, ya, di daily-nya PR-nya adalah bertahan di atas dari MA20. Nah, untuk di weekly-nya, besok weekly close nih, ya. Kalau sampai masih di harga sekarang, berarti ini pertama kalinya weekly close beris, ya, setelah bulan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Berarti setelah 8 minggu, ya, alias 2 bulan, akhirnya bisa mulai terjadi juga koreksi, gitu. Ya, ini jujurnya udah lama nih. Udah lumayan lama, kita tunggu-tunggu. Pertanyaannya sampai ke sedalam apa, ya. Nah, kalau gue berharapnya kalau sampai terkoreksi dalam, jangan sampai tembus dari pull support band, gitu. Itu kurang lebih padangan dari gue. Jadi, kalau bisa, dia nggak sampai jebok ke pull support band. Nggak tembus, ya. Kalau sampai koreksi, semoga ketahan dan lanjut lagi rally ke atas. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Selanjutnya, kita akan geser ke index dollar. Untuk index dollar, ya, sekarang masih ini, ya, masih belum kebuka. Karena memang lagi weekend. PR-nya untuk besok, nih, ya. Saat open besok itu, semoga bisa gini. Ke-reject lagi di sini. Dan kembali daily close di bawah dari 101,98. Jadi, itu PR untuk si index dollar, nih, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Untuk makronya pada hari ini. Selanjutnya, kita akan geser ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, Seperti biasa, gue akan disclaimer dulu. Bahwa semua konten dari TCI, bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu, bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lo bisa like our video, lo bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan selanjutnya, kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dimana sekarang, atau lebih tepatnya di bulan ini, BingX sedang ada Christmas Carnival. Yang hadiahnya itu bisa mencapai 1 juta USD. Artinya sekitar 15 miliar rupiah, ya. Gimana cara ikutannya? Simple. Di sini berlangsung dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31. Jadi, memang sesuai dengan temanya. Temanya Natal, Christmas, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ada beberapa bagian. Yang pertama adalah di sini, ya. Dimana kita akan bisa membuka si hadiah kita, nih, di sini, ya. Kita buka, tentunya kita bisa registrasi juga. Jadi, ini untuk orang yang belum registrasi di BingX. Kalian buka di sini, akan bentuknya jadi, ya, kayak registrasi. Nah, selanjutnya juga di sini akan ada event untuk trading secara individual dan juga secara team. Untuk detailnya kalian bisa baca di sini, ya. Sekali lagi, ini eventnya bisa mencapai 1 juta USD secara hadiah. Buat lo yang tertarik, silakan bisa. Ya, kalau tentunya kalau kalian belum punya akun, gue sangat sarankan langsung menggunakan yang di sini, ya. Yang Unwrapped Box supaya bisa mendapatkan extra dia lagi, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk event BingX di bulan ini. Dan seperti biasa, kita mulai dulu dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin, kita bisa di sini, ya. By limit masih sama seperti kemarin. By limit kedua itu di MA20 atau di 41.200, boleh pilih, ya. By limit ketiga itu di MA50 atau di 37.909, ya. Itu untuk posisi spot. Nah, untuk posisi features, apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long, dengan target TP di 43.258. Sementara untuk posisi shortnya, kita masih bisa nyontek ke tanggal 13 dan 14 kemarin. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 43.258. Nah, target TP-nya di MA20. Ya, dan buat lo yang mungkin kemarin masih agresif, ya. Ini masih belum kena target TP. Berarti bisa digeser, ya, target TP-nya ke angka 41.554. Dan selanjutnya kita masuk ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sedikit berbeda dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin masih di atas dari MA20, di atas dari struktur. Untuk Ethereum, dia masih di atas dari MA20, tapi sedikit tergencet, ya. Oleh 2232 sebagai resisten. Jadi permasalahannya di sini, aduh, makin mepet nih jujurnya, ya. Nah, ini penentuan nih. Apakah hari ini akan dielikus dari MA20 atau tidak? Untuk posisi spot-nya, kita bisa lihat di sini, ya. By limit pertama itu, ya, di sini. Di 2232 atau di MA20. Sayangnya udah tembus. Lalu untuk by limit kedua, di 2123. Dan by limit ketiga di MA50, di angka 2067. Nah, untuk posisi futures-nya, walaupun mepet seperti ini, udah kena target TP, ya. Profitnya dibilang gede banget sih. Enggak, tapi lumayan lah. Nyaris sepersen. Nah, tetapi, apa namanya, untuk posisi short, juga sebenarnya udah dapet. Karena dari T1 kemarin, hanya di atas kedua, ya, sama-sama lagi profit, ya. TP-nya, tapi lebih kecil lagi bahkan. Ya, 0,63%. Kalau digabungin jadi kayak sepersenan lah, ya. Nah, kita lihat hari ini. Kalau sampai dia jebol dari MA20, ini ada probability bisa kayak gini, nih. Dia jebol. Dites ke MA20 sebagai resisten. Ke reject. Nah, ini bisa lanjut ke bawah. Jadi untuk Ethereum secara TS, sedikit pingin deg-degan, jujurnya. Dan kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot, kita bisa di sini, ya. Kemarin sepertinya mau retest ke $7.33, tapi nggak kena, ya. Untuk posisi spot-nya, bar limit pertama tembus. Bar limit kedua itu masih aktif di $6.69. Dan bar limit ketiga di MA20, di $6.69. Nah, posisi features-nya, apabila terjadi retest 1, retest 2, di $7.33, kita bisa buka posisi short, dengan target TP di $6.69. Sementara untuk posisi long-nya, tinggal kita balik ke logikanya. Retest 1, retest 2, di $6.69. Kita bisa buka posisi long, dengan target TP di $7.33. Nah, untuk Polkadot secara struktur, overall is still okay, ya. Karena dia belum membuat suatu lower high. Di sini masih membuat suatu higher low. Jadi, tinggal kita lihat nih, apakah dia akan kembali ke reject di sini. Kalau ke reject, ya sudah. Berarti mulai terbuat possibility head and shoulders di sini, ya. Nah, head and shoulders tentunya ada pola yang bearish, gitu, ya. Jepul ke sini. Nah, ini head and shoulders. Tapi lagi-lagi, ini belum terbukti, gitu. Masih ada possibility dia tembus. Oh, tembus ya sudah. Berarti ini higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi, gitu. Dan selanjutnya kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano, kita bisa lihat di sini, dia masih berhasil bertahan di atas dari 59 cent. Which is good, ya. Jadi, buy limit bisa dibilang masih utuh untuk Cardano. Buy limit pertama di 59 cent. Buy limit kedua di 54 cent. Dan buy limit ketiga di MA20 di angka 50 cent, ya. Nah, untuk posisi futures-nya, kemarin kan target TP posisi short sudah kena, nih. Ini profit-nya sebenarnya gila juga sih kalau dihitung-nya. Lumayan, tuh. 10%-an, ya. Nah, untuk posisi long-nya, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, nah, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 66 cent, ya. Itu kurang lebih untuk posisi futures-nya. Untuk secara struktur, it's doing good, ya. Masih higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, hari ini penting nih, apakah dia bisa bertahan di atas 59 cent atau tidak. Karena kalau jebola ke bawah, nah, ada possibility struktur mulai pecah, nih. Dan kita masuk ke AFAX. Untuk AFAX, kita bisa di sini, dia berhasil reclaim 40 dolar lebih 77 cent, ya. Jadi, untuk sekarang, bar limit pertama sedikit bergeser, ya. Tadinya di 38, sekarang jadi di angka 40,77. Untuk bar limit pertama. Bar limit kedua di 38,10. Dan bar limit ketiga di MA20. Di angka 30 dolar lebih 35 cent, ya. Nah, itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures, sayangnya posisi short kita kemarin kena cut loss, ya. Karena retest 1, retest 2, ternyata tembus, diliklus di atas. Sudah, itu pertanda untuk cut loss. Nah, next. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 40 dolar lebih 77 cent, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long, ya. Nah, target tp-nya di mana? Bisa nanti di struktur baru yang terbentuk. Atau, kalau kita mau cek ke sini, secara struktur sebenarnya, dari effects itu ada sih struktur di sini, ya. Tapi, masih jauh juga. Jadi, ya. Kalau mau konservatif di situ, kalau lo mau lebih agresif, mungkin di struktur selanjutnya, ya. Itu di sini, ya. Di angka yang sebenarnya masih lumayan jauh. Di 56,68. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Seperti biasa yang ingat, kan? Jangan pakai wang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan juga jangan lupa, ya. Ini sudah mulai masuk ke tahun preparation. Jadi, apa mungkin buat lo yang kemarin nyesel, gitu ya, di tahun akumulasi, belum akumulasi, tahun preparation ini juga not bad. Ini yang kedua terbaik, ya. Kalau mau yang terbaik, kita tetap di tahun preparation. Eh, sorry, di tahun, apa namanya, akumulasi. Nah, yang mungkin sedikit gue bilang telat, itu kalau lo mulai akumulasi di tahun all time high. Itu di 2002, ya berarti di 2024 November sampai 2025 November. Nah, itu udah mulai telat tuh menurut gue. Itu udah harusnya tahun-tahun di mana kita lebih mikirnya ke TP. Oke, guys. Jadi, itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lo pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib. Ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya. Dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.